Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anies Nurmila Dewi NIM 1219001 Dari kelas PGMI A semester 4 Dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan tentang teori belajar Dan hakikat pembelajaran matematika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Hasan Fikri Dari kelompok 1 NIM 1219006 Prodi PGMI A semester 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anies Nurmila Dewi Ingin mempresentasikan tentang teori belajar Dan hakikat pembelajaran matematika Dengan tim kami yaitu kelompok 1 Yang pertama pengertian teori belajar Teori belajar menurut Recependi adalah Berisi urayan tentang apa yang terjadi Dan apa yang diharapkan terjadi Terhadap mental peserta didi Teori belajar sendiri Didefinisikan sebagai metode Yang menggabarkan bagaimana Seseorang melakukan proses belajar Umumnya Setelah belajar seseorang Cenderung melakukan perubahan diri Ke arah yang lebih baik Teori belajar matematika Menurut Ali Yang pertama adalah Teori belajar Thorndike Edward L. Thorndike Mengemukakan bahwa Belajar adalah potensi interaksi Antara stimulus dan respon Yang kedua Teori belajar Pavlov Menurut aliran ini Tingkah laku belajar manusia Termasuk organisme pasif Yang bisa dikendalikan Tingkah laku manusia Bisa dikendalikan Dengan cara memberi Genjaran dan hukuman Yang ketiga Teori belajar Baruda Baruda mengemukakan Bahwa siswa belajar itu Melalui meniru Hal-hal yang dilakukan oleh orang lain Terutama guru Yang keempat Teori belajar Skinner Burwus Frederick Skinner Menyatakan bahwa Genjaran atau penguatan Mempunyai peranan Yang amat penting Dan dalam proses Proses belajar Yang kelima Teori Ausubel Ausubel mengamukakan bahwa Bahan pelajaran yang dipelajari Haruslah bermakna Atau meaningful Pebelajaran bermakna Merupakan suatu proses Mengaitkan informasi baru Pada konsep-konsep relevan Yang terdapat dalam Struktur kognitif seseorang Yang keenam Teori Piaget Teori belajar Piaget Terkenal dengan Teori Perkembangan Mental Manusia Perkembangan mental setiap orang Melalui empat tahap Yaitu yang pertama Sensum motorik Pada umur 0-2 tahun Yaitu interaksi dengan dunia fisik Yang kedua Praoperasional Pada tahun 2-7 Yaitu Bahasa untuk menyatakan ide Yang ketiga Operasional konkret Pada tahun 7-12 tahun Yaitu Mengembangkan konsep Melalui benda konkret Dan yang terakhir Operasional Forman Yaitu Pada tahun 12 Sampai diwasa Mulai mampu berpikir Secara abstrak Yang ketujuh Teori Brunner Menurut Brunner Untuk dapat meningkatkan Keaktifan pembelajaran Sekolah diharapkan Menggunakan teknologi informasi Dan komunikasi Seperti komputer Alat pelaga Atau media lainnya Yang kedelapan Teori Belajar William Brunner Brunner Mengamukakan Belajar matematika Disebut Meaning Teori Atau Teori Makna Sebagai alternatif Dari Drill Teori Atau Teori latihan Level Ulangan Yang kesembilan Teori Gestalt Gestalt Dipokuskan Pada fenomena Yang lebih umum Yaitu Hakikat belajar Dan pemecahan Masalah Yang kesepuluh Teori Dines Tahapan belajar Menurut Dines Itu ada enam Secara perurutan Yaitu Yang pertama Bermain bebas Atau free games Yang kedua Permainan Atau games Yang ketiga Penelakah Kesamaan sifat Atau searching For communities Yang keempat Representasi Atau representation Yang kelima Simbolisasi Atau simbolisasi Yang keenam Formalisasi Atau formalisation Yang ke sebelas Teori Van Hill Ada lima tahapan Anak belajar Geometri Yaitu tahap Pengenalan Analisis Pengurutan Edukasi Dan akurasi Yang kedua Teori Dewey Dewey mengutap Makan pada Pengertian Dan belajar Bermakna Maksudnya Anak Ditik yang belum Siap Jangan Dipaksa Belajar Kemudian Hakikat Pembelajaran Matematika Hakikat Pembelajaran Matematika Adalah Proses Yang sengaja Dirancang Dengan Tujuan Untuk Menciptakan Suasana Lingkungan Yang memungkinkan Seseorang Melaksanakan Kegiatan Belajar Matematika Kemudian Tujuan Pembelajaran Matematika DST Yang pertama Memahami Konsep Matematika Dalam Pemecahan Masalah Yang kedua Menggunakan Penalaran Menyusun Bukti Atau Menjelaskan Gagasan Dan Pernyataan Matematika Yang ketiga Memahami Masalah Merancang Model Matematika Menjelesaikan Model Dan Menafsirkan Solusi Yang diperoleh Kemudian Yang keempat Mengamunikasikan Gagasan Dengan Simbol Table Diagram Atau Media Lain Untuk Menjelaskan Keadaan Atau Masalah Terima kasih Sekian Mohon maaf Bila ada Salah kata Dan kurang kata Yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh